Ya kembali bersama kami pemirsa setelah sempat dibuka pembelajaran sekolah tatap muka di SMA Negeri 1 Lewiliang, Bogor kembali ditutup. Alasan penutupan tersebut karena dua orang siswa dinyatakan reaktif terpapar corona dan kini pihak sekolah kembali melakukan pembelajaran jarak jauh dan melakukan sterilisasi kelas-kelas sekolah. SMA Negeri 1 Lewiliang, Bogor yang baru dua pekan memperlakukan sekolah tatap muka terpaksa ditutup kembali. Pihak sekolah kembali melakukan pembelajaran online menyusul dua siswanya dinyatakan reaktif terpapar covid. Dan saat ini menjalani karantina mandiri, dua siswa tersebut sebelumnya mengeluhkan indera penciuman dan rasa yang hilang. Sebelumnya pihak sekolah merasa khawatir dengan pemberlakuan tatap muka lantaran lokasi sekolah berada di lingkungan pasar dan zona merah. Atas kejadian ini pihak sekolah melakukan sterilisasi kelas-kelas sekolah dan menutupnya hingga dua pekan ke depan.